Halo kawan, selamat datang di channel Ray. Kali ini, kita mau bercerita Danau Laukawar. Danau Laukawar di kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Di balik telaga Danau Laukawar yang indah dan cantik ini, ternyata memiliki misteri dan sederet pantangan. Baiklah, mari dengarkan saya bercerita. Oh ya kawan, sebelum saya bercerita silakan sediakan kopi jika anda ngopi, atau teh jika anda ngeteh. Kalau semua sudah siap, mari kita lanjutkan. Danau Laukawar di kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, Sumatera Utara menyuguhkan pemandangan indah. Air Danau Hijau dikelilingi pepohonan di sekilingnya membuat suasana asri begitu kentara. Tapi, di balik keelokannya tersimpan cerita misteri. Dari Danau Laukawar mata anda akan dimanjakan dengan pemandangan Gunung Sinabung. Di pinggir danau terdapat lahan yang biasa digunakan untuk berkemah. Selain berkemah dari obyek wisata itu, pengunjung juga dapat melakukan aktivitas lain seperti panjat tebing, sekaligus pendakian ke puncak Gunung Sinabung melewati hutan belantara, karena danau tersebut terletak tepat di kaki Gunung Sinabung. Terlepas dari pemandangannya yang cantik, berkembang beragam cerita misteri mulai dari terbentuknya danau itu sendiri. Beberapa versi terbentuknya danau ini yang pertama adalah terbentuk karena tangisan seorang ibu yang melihat anaknya Sinabung dan Sibayak yang terus berkelahi. Cerita lain yang berkembang bahwa dulu ada seorang nenek yang tinggal di puncak Gunung Sinabung, sementara anak dan cucunya tinggal di kaki Gunung. Pada suatu ketika sang cucu berjalan untuk mengantarkan makanan kepada sang nenek, namun di tengah perjalanan ia merasa lapar dan memakan makanan yang seharusnya diberikan kepada sang nenek. Mengetahui hal tersebut, sak nenek marah dan menamparkan wajah cucunya. Kemudian sang cucu menangis tanpa henti, hingga terbentuklah danau laukawar ini. Banyak orang yang percaya ketika mengunjungi area ini, terdapat beberapa pantangan yang tak harus selalu diperhatikan. Seperti tidak boleh berkata kasar, bersikap sopan dan tidak melakukan tindakan asusila, atau membuang pembalut wanita ke danau. Cerita mistis lain juga berkembang ketika seorang wisatawan dan sekelompok temannya yang hendak menuju danau laukawar diganggu oleh makhluk takasat mata. Menurut pernyataan dari orang pintar di daerah tersebut, hal itu terjadi lantaran ada salah satu dari rombongan yang membuang putung rokok sembarangan. Rombongan ini dibekali air putih untuk melanjutkan perjalanannya. Rombongan ini kemudian melakukan kemping, namun karena kabut yang cukup pekat memaksa mereka untuk pindah ke penginapan. Selama bermalam di sana mereka terus diganggu oleh makhluk takasat mata ini, mulai dari penampakan hingga terjadi kesurupan secara bergilir. Terlepas dari cerita mistis yang ada, tindakan-tindakan seperti membuang putung rokok sembarangan terutama di alam terbuka memang tidak dibenarkan. Wisatawan atau pengunjung diharuskan untuk menjaga kebersihan serta tata krama. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Dan sampai jumpa di cerita lainnya lagi.